Sedugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo mencuat pasca putranya Mario Dandi menganiaya David Ozora. KPK terus mendalami kemana saja aliran dana, Rafael. Pernyataan pahala nainggolan Maret lalu terkait pegawai maupun mantan pegawai pajak terafiliasi Rafael Aluntri Sambodo mengejutkan banyak pihak. KPK juga telah menatapkan Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka dukan gratifikasi. Gratifikasi diduga diterima Rafael sejak 2011 hingga 2023. Penemuan uang tunai 36 hingga 40 miliar rupiah dalam safe deposit box menjadi pintu masuk pengusutan KPK. Rumah Rafael juga telah digeledah KPK dengan menyita uang tunai dan barang mewah meski KPK belum merinci apa saja yang disita. Rafael sendiri telah dibidik sejak lama berdasarkan data PPATK. Apakah ke teman-temannya juga akan dilakukan penggunaan? Jadi pada intinya begini, terkait dengan penyidikan yang dilakukan, nanti kita uang itu ada prosesnya follow the money. Kepada kemana pun uang itu pergi, tentunya kita akan ikuti dan di mana berada bentuk kita akan cari. Kasus Rafael Aluntri Sambodo menjuat pasca putranya Mario Dandi menganiaya David Ozora. Belakangan harta Rafael disorot karena keluarkannya dinilai kerap pamer harta di media sosial. Bahkan sejumlah harta tidak dilaporkan dalam LHKPN termasuk mobil mewah yang menjadi barang bukti penganiayaan. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan.